Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sempatan kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara merubah kelistrikan Sepeda motor Mio J atau Mio GT Karena perbedaannya cuma di lampu depannya saja Jadi Mio J ini kelistrikannya AC Nanti saya akan berubah ke listrik DC Jadi ketika kontak dinyalakan Lampu Lampu kota dan lampu utama akan langsung hidup Seperti vario 125 Caranya cukup mudah Tinggal kita lepas Skun yang di bawah Kiprok Ini kiproknya disini Jika sudah dibongkar kiproknya sebelah sini Terus skun yang kabel warna kuning kita lepas Disini Ini warna kuning Jadi disini sudah saya lepas Lalu saya sambungkan dengan Kabel tambahan Ini yang warna kuning Kabel warna kuning Ingat Kabelnya warna kuning Kita lepas Lalu kita sambungkan dengan kabel tambahan Terus kita langsung ke kunci kontak disini Disini ada kunci kontak Kunci kontak Kunci kontak ada dua warnanya Ini ada warna kuning kontak disini Ini ada warna merah dan hitam Merah dan hitam Setiap masing-masing lampu Walaupun Isolasi dari kabelnya ini warna merah Tapi dalam kabelnya ini beda warnanya Jadi hajuannya sini saja yang warna merah dan hitam Yang warna hitam Kita lepas Sekunnya juga kita lepas Lalu kita sambungkan Kabel yang tadi Yang dari kiprok Dari kabel warna kuning Kita sambungkan ke warna hitam ini Seperti ini jadinya Ini kabel ke kontak Yang ke kontak Jika sudah Kita tinggal isolasi Disolasi Setelah di isolasi Baru kita tes Apakah Motor sudah nyala ketika di kontak Contohnya seperti ini Karena sudah saya sambungkan semua Ingat kabel kuning Dikiprok lepas Lalu tambahkan kabel Secukupnya Ke atas Kira-kira setengah meter Kalau kurang lebih Terus disambungkan dengan warna hitam Yang ini Merah dan hitam Kita sambungkan ke warna hitamnya ini Sambung yang Apa Kabel yang dari Kiprok tadi Yang warna kuning Yang sudah kita lepas Sambungkan ke warna hitam Jika sudah Tinggal hidupkan saja motornya Kontaknya dihidupkan Maka lampu utama akan hidup Lampu belakang akan juga Hidup juga Ikut hidup juga Dan pastinya lampu kota Nanti akan hidup kedua lampu kotanya Saya akan coba matikan Jadi Tidak perlu menghidupkan mesin Lampu sudah bisa Menyala Cuma nanti Kalau Saran Lampu kalau bisa Diusahakan Menggunakan lampu LED Menggunakan lampu LED Lampu kota Leting Dan lampu utama Maupun lampu Rim belakang Itu kalau bisa Kita ganti dengan LED Supaya Aki tidak cepat Tekor Atau cepat habis Ya mungkin cukup sekian Untuk tutorial Cara merubah Kelistrikan Motor Mio J Dan Mio GT AC Dirubah ke Full DC Wassalamualaikum Wr. Wb Wb Wb